Orang awam seperti kita sudah akrab dengan istilah-istilah medis yang biasa kita dengar lewat pembicaraan atau lewat berita di TV dan media sosial. Tapi, seberapa banyak kita tahu arti dari istilah-istilah medis itu? Atau masih banyak yang tidak tahu arti sebenarnya? Mari kita bahas. Satu, istilah akut. Akut dan kronis biasanya sering diartikan terbalik. Ada juga yang menganggap sama artinya. Padahal, arti kata akut adalah kondisi penyakit yang terjadi tiba-tiba dalam waktu yang singkat dan menunjukkan gangguan serius serta membutuhkan penanganan yang cepat, misalnya diare akut. Dua, kronis. Kronis artinya gambaran suatu penyakit yang terjadi dalam periode berulang, perlahan, tetapi makin serius, misalnya osteoporosis dan diabetes. Tiga, diagnosis. Definisi diagnosis adalah penentuan suatu jenis penyakit yang diteliti berdasarkan gejala yang terjadi. Biasanya, dokterlah yang melakukan diagnosa saat melakukan pemeriksaan kesehatan seseorang untuk kemudian melakukan prognosis. Empat, prognosis. Prognosis adalah ramalan tentang peristiwa yang terjadi terkait dengan suatu penyakit atau penyembuhan setelah melakukan suatu tindakan pengobatan, misalnya operasi. Dokter akan memberikan prognosis yang menjelaskan prediksi dokter akan kondisi pasien di masa mendatang setelah tindakan operasi. Lima, screening. Pasti sudah tahu istilah ini ya. Screening adalah suatu bentuk deteksi dini untuk mengetahui seseorang memiliki suatu penyakit atau tidak. Tujuan screening adalah, jika seseorang diketahui memiliki suatu penyakit, maka orang tersebut akan diarahkan untuk segera mendapatkan penanganan medis, misalnya tumor atau kanker. Enam, alergen. Alergen adalah zat yang merangsang respon imun dan memicu reaksi alergi, misalnya debu, makanan, dan lain-lain. Tujuh, MRI. Magnetic resonance imaging atau MRI adalah pemeriksaan kesehatan yang memanfaatkan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan struktur dan organ dalam tubuh. Hasil MRI akan membantu dokter mendiagnosa kesehatan kita. MRI berbeda dengan CT scan dan ronsen karena tidak memakai radiasi sinar X dalam prosesnya. Biasanya, pemeriksaan MRI dilakukan pada pasien jantung dan pembuluh darah, otak dan saraf tulang belakang, dan lain-lain. Delapan, kemoterapi. Kemoterapi adalah salah satu prosedur pengobatan dengan menggunakan bahan kimia yang sangat kuat untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Prosedur kemoterapi merupakan pengobatan untuk kondisi penyakit yang serius, misalnya untuk kanker payudara, lupus, atau penyakit sum-sum tulang. Sembilan, istilah stadium. Istilah stadium biasanya digunakan pada penyakit kanker. Istilah ini menunjukkan tingkat keparahan sel kanker yang berbahaya bagi tubuh. Setidaknya, ada lima tingkat stadium kanker yaitu Stadium 0, Stadium 1, Stadium 2, Stadium 3, dan Stadium 4. Pada stadium 0, sel kanker baru tumbuh dan belum menyebar ke jaringan organ lain. Pada umumnya, belum bergejala sehingga orang yang menghidapnya tidak menyadarinya. Lalu stadium 1, pada stadium 1, sel kanker sudah tumbuh dan membentuk jaringan tumor berukuran kecil dan belum menyebar ke jaringan tubuh lainnya. Lalu stadium 2, pada stadium 2, sel kanker sudah berkembang dan tumbuh lebih besar dibanding pada stadium 1. Sel kanker ini masih bertahan di tempat awal muncul dan belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, stadium 3, pada sel kanker stadium 3, sel-sel sudah tumbuh lebih dalam ke jaringan organ tubuh, bahkan mulai menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Kemudian stadium 4 atau stadium akhir, pada stadium ini sel kanker sudah menyebar dan berkembang ke organ tubuh lain. Umumnya, dokter akan melakukan pengobatan untuk menghilangkan sel kanker dengan cara operasi, kemoterapi, radioterapi, atau terapi hormon. 10. Radioterapi Radioterapi atau terapi radiasi yaitu prosedur medis untuk menangani penyakit kanker yaitu bertujuan membunuh sel kanker, mencegah penyebarannya, dan mencegahnya kambuh kembali. Radioterapi sering digunakan bersamaan dengan kemoterapi dan operasi pengangkatan kanker. Tindakan ini biasanya mempunyai efek samping seperti rambut rontok dan kulit menghintam pada bagian tubuh yang terkena radiasi. 11. Ronsen dan CT scan Ronsen dan CT scan adalah tindakan menggunakan radiasi untuk mengambil gambar organ dalam dari tubuh manusia. CT scan juga pada dasarnya sama dengan Ronsen, tetapi pada CT scan, biasanya pasien akan diminta untuk berbaring dan dimasukkan ke dalam alat periksa berbentuk cincin, yang di dalamnya ada alat pemindai untuk menembakkan sinar Ronsen berkali-kali dari berbagai sisi, untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan detail dibanding pada Ronsen biasa. Itulah 11 istilah medis yang kadang kita tak tahu arti yang sebenarnya. Semoga video ini menambah wawasanmu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengmu supaya kamu gak ketinggalan pengetahuan-pengetahuan selanjutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.